Halo teman-teman, balik lagi channel gue Sumtech kita lanjut time attack stage ke tujuh yang terakhir teman-teman ya kita mesti cetak 3 goal dengan 3 tipe shoot yang berbeda ya European player physical plus 200% seperti biasa Jerman DF minus 30% stamina ya jadi kalau yang punya boleh pakai teman-teman boleh pakai DF oke gue pakai Margus teman-teman kalau nggak punya Margus pakai Giuli ya Giuli juga bagus meskipun nggak ada ini nggak gua nggak ada highball tapi shoot biasa bisa masuk Schneider Schneider banyak ya bisa dicolok teman-teman skillnya terus ada Napoleon harus colok terus ada ini David Trezege ya bisa terus mungkin yang peti-peti bisa teman-teman terus dulu ada Morientes ya Morientes terus Brian bisa Brian tapi harus dicolok skillnya Levin ini juga bisa ya ini sebenarnya ada bawaan shoot groundnya ini cuma gua cabut ya paling itu doang sih teman-teman ya kalau untuk Eropa ya kalau untuk Eropa Margus sebenarnya banyak bisa tinggal pilih teman-teman Bossis Bossis mungkin bisa ya Bossis mungkin bisa dan Pierre ya Pierre ini bisa teman-teman ya Pierre ini bisa ya oke kita coba oke teman-teman yang belum subscribe channel gua jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar oke kita mulai dari 1-2 kita mulai dari 1-2 ya kita moga-moga nih mulainya dari True Basa teman-teman atau enggak sayap lah ya karena kita mulainya 1-2 oke Clifford kasih ke True Basa gol pertama itu harus lowball teman-teman ya karena lowball itu susah untuk Eropa ya deh abis wantu kita mainin dikit nah oke kita shoot dan 1 matchup untuk di kota berarti jangan sampai 2 matchup dan gol pertama itu setidaknya di menit 7 6 akhir bagus 7 oke 8 masih mending 9 diulang ya abis lowball kita golin ground shoot yang wajibnya seperti itu ya kenapa gue pake Margus ya selain paling the best teman-teman interceptnya bagus ya kalau Giuli itu memang dia speednya kenceng lebih kenceng daripada Margus tapi jeleknya si Giuli itu interceptnya jelek teman-teman itu semua ada plus ada minus ya nah ini ground shoot kita tinggal highball oke sebenernya dia bisa dapet di 12 menit tapi 13 menit masih oke 13 14 masih oke ya kita kasih gote nah udah kurang lebih seperti itu teman-teman pakai Margus belum tentu jaminan juga angkanya bagus ya jadi teman-teman pakai tadi yang rekomendasiin Levin 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 Schneider terus siapa tuh yang peti-peti Trezegge terus siapa Morientes Morientes ada lagi Napoleon tapi ada beberapa memang yang harus dicolok skill ya teman-teman ya ada beberapa yang harus dicolok skill oke segini aja videonya untuk time attack yang terakhir teman-teman kita ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa